Device apa aja yang boleh masuk Dikenalin device-nya apa Usernya juga apa Dia bahkan bisa nentuin User ini dengan device ini Kalau masuk ke kantor Cuma bisa akses ke internet doang Misalnya Gue masuk ke kantor pake handphone nih Cuma bisa ke internet doang Atau bisa juga Kalau gue pake user yang sama Pake notebook Bisa akses Lernya kantor Bisa seperti itu Bisa nentuin juga jamnya Dia boleh akses dari jam segini Ape jam segini Oke tadi kan Dari Cikrisan sama Ko David Udah jelasin nih Kalau ClearPass itu fiturnya keren banget Untuk memanage Dari bandwidth Di kantor ya tadi ya Kalau misalnya ClearPass ini Bisa di implement di industri lain Bisa lah pasti ya Oh iya pasti bisa Karena kan ClearPass Hanya alat Untuk networking Dimana ada jaringan Yang support .1x Itu pasti bisa di implement Si ClearPass Cuman mungkin pertanyaan Merdi Lebih tepatnya ini kali ya Bisa Bakal lebih efektif dan efisien Itu dipake Ada value edit-nya apa Di situasi apa ya Macem-macem Misalnya mau tanya dimana Misalnya di education Ada salah satu sekolah Saya gak bisa sebutin namanya lah ya Dia belum pake ClearPass Waktu itu Kebetulan sekolahnya cukup canggih Jadi apa-apa tuh Semua pake iPad Itu berantakan Karena Berbutan bandwidthnya Nah begitu Pake ClearPass Diatur Jadi Sekarang mulus Dia pengajaran pake iPad Dan lain-lain Setiap murid ya Pake iPad Itu mulus Karena Dia menggunakan ClearPass Dan kita set ClearPass nya Sesuai dengan Permintaan si user Mau diset seperti apa Itu di education Macem-macem Jadi kayak misalnya ClearPass nya itu Cuman bisa dipake ClearPass nya iPad nya Itu cuman bisa dipake Untuk mengakses LMS nya doang Aplikasi yang berhubungan Dengan pelajarannya Jadi Selama Jam Ini Jam mengajar Mengajar dan belajar Itu Gak bisa buka yang namanya Facebook Instagram Youtube Itu gak bisa Yang bisa dibuka Cuman aplikasi Pelajarannya doang Berarti Kalau di jam pelajaran Siswanya lebih fokus Betul Untuk belajar Betul Sama kan Bandwidth nya jadi Lebih bisa di share Dengan baik Jadi semua bisa Akses dengan Baik Kalau gak putus-putus Bisa gak sih Kalau dari Aruba ClearPass itu Memfilter nih Kan kita tau ya Kalau di Sekolah itu Kita gak bisa kontrol Untuk Siswa ini Buka situs apa aja Itu bisa gak kita Set untuk Siswa ini Gak bisa buka Situs-situs tertentu Bisa Bisa ya Tadi kan udah dijelasin Dia bisa lihat Sampai aplikasi Bahkan Kalau Mau dibikin bisa Tapi jamnya tertentu Bisa juga Diatur gitu Atau sama sekali Dibikin gak bisa Bisa juga Custom banget lah Istilahnya Sangat custom Sangat custom ya Berarti based on Apa yang dibutuhin customer That's why Gak cuman dipake Di satu industri aja Bisa di semua industri Selama Industrinya memang Butuh jaringan Dan ada user yang pake Gitu Kan tadi Mungkin udah Dijelasin juga nih Kalau ClearPass kan Bisa dipake di kantor Bisa dipake di Sekolah Di universitas Juga pasti ya Kalau misalnya Ada gak sih Kriteria ideal Buat user Dari ClearPass ini Maksudnya jumlah usernya Yang ideal Kalau ideal sih Tergantung dari Requirementnya user ya Jadi contoh lah Kalau di sekolah Paling berapa ratus Atau berapa ribu Gitu Cuman ada juga ClearPass dipasang Bukan untuk user Tapi buat IOT IOT itu apa sih Device-device Yang connect ke jaringan Tapi gak ada security nya Contoh IP camera Itu IP camera tuh Dua tahun yang lalu Pernah ada kejadian Di luar negeri sih Di hack Jadi Ada perusahaan yang Pasang IP camera Di jalan-jalan Maksudnya buat security Itu gak bisa ini Gak bisa Menjalankan servisnya Karena di hack Dengan DDoS Denial offset Servis Nah kalau dengan clearpass Kita bisa Detect tuh IOT nya apa Kemudian IOT ini Device ini Karena IOT Dia langsung Cuman bisa ke servernya IP camera aja Jadi gak bisa kemana-mana Jadi kalaupun ada yang Nge-hack Ya gak bisa kemana-mana Cuman disitu aja Servis-servis yang lain Masih bisa jalan Berarti maksudnya Dia lebih ngejaga Supaya gak menjalar ke yang lain Betul Bisa kayak gitu Kan bisa diatur tadi Fungsi ketiganya kan Diatur mau kemana Nah Jadi tuh Kalau ditanya jumlah user Ya tergantung requirement Tergantung requirement Betul Sama tergantung Barangnya dia Ada berapa banyak Karena kan masing-masing Clearpass ada kapasitinya Oke berarti Aruba Clearpass ini Bukan hanya bisa digunain Di PC Laptop Tablet gitu ya pak ya Bisa juga di IP cam Ya Jadi semua device Yang connect ke jaringan Bisa Di Manage Pake Clearpass Oke ini menarik banget nih Sobat berkawan Soalnya Clearpass itu Gak hanya bisa Buat Jaringan yang ada PC Notebook Dan tabletnya Tapi kalau misalnya Sobat berkawan punya IP cam Itu bisa ya Dikonek ke Aruba Clearpass Dimanage oleh Aruba Clearpass Kompor nyalain Smart home Itu juga sebenarnya bisa Dikena hack juga Sama hacker Iya karena dia kan Connect wifi Dan dia kan di dalamnya ada Ada mesinnya gitu Ada Elektroniknya gitu lah ya Kalau di film-film kan gitu tuh Kalau janggoan Mau masuk ke ruangan Dia hack dari mana gitu Coba kalau ada Clearpass Bisa detect Coba di rumahnya Ironman Ada Clearpass Betul banget Keren banget tuh Oke Cik Risan dan Kodavid Kan sekarang Trendnya ini Udah BYOD nih Bring your own device Kalau dari Aruba Clearpass Sendiri Ada gak sih Cara untuk Mensecure koneksi Dari device-device Yang kita bawa Ya tentu aja Ada dong Nah tadi kan sama Dari tiga prinsip yang tadi Pertama dia Ngecek device-nya kan Buat profiling Bring your own device Bawa handphone sendiri Bawa iPad sendiri Bawa tab sendiri Bawa notebook sendiri Itu udah pertama Yang kedua dari User profilingnya Buat di area yang kemana Tapi bukan Gak berhenti sampai disitu Contoh lah Kita bawa notebook Clearpass tuh bisa gini loh Dia bisa namanya Provisioning Provisioning itu Dia lihat Notebooknya itu Ketika masuk ke jaringan Udah ada antivirusnya Apa belum Company udah set Harus punya antivirus ini Versi segini Update terakhir Bulan Kapan gitu Kalau gak sesuai Artinya gak Komplai Dia gak bisa masuk tuh Barangnya Jadi cuma bisa masuk Ke satu jaringan Atau satu villain Untuk dia download Download Updatenya Setelah itu Baru bisa masuk Bisa sampai segitu Clearpass Jadi bukan cuma profiling Dia bisa Provisioning Artinya untuk melihat Barang yang di bawah itu BYODnya Komplai Apa enggak Dengan aturan perusahaan Berarti bisa Ngecek juga nih Bener Bahkan kalau ada Ada ini apa Thumb drive Ketika masuk Kita bisa cek Si Clearpass Bisa cek Oh ini gak boleh bawa Thumb drive nih Gak boleh bawa USB Yang konek ke PC Itu bisa di Blok Jadi gak bisa Akses ke jaringan Itu berguna banget nih Tapi to be honest To be honest Jadi ribet banget gak Jadi secure kan Tujuannya secure Tapi gak semua orang Yang melakukan itu Bahkan Kadang-kadang orang Ah Kalau masuk kantor Ada time drive-nya Di blok nih Gak bisa masuk Gue copotin aja dulu Masuk ke jaringan Di tengah jalan Udah masuk ke jaringan Dicolok lagi Itu bisa ke detect juga Langsung ditendang keluar Walaupun dia lagi Gak connect Di jaringan Pasti connect ke jaringan Di kantor Cuman dia pertama Dia gak pasang time drive-nya Begitu udah masuk Dia pasang Kan jadi gak comply Dikeluarin Bisa sampai seperti itu Sadis ya Iya Kalau mau sadis Bisa sampai sadis Tapi semua tergantung Security profile Yang dibikin Sama si company Masing-masing Mau sedip itu Sedeng-sedeng aja Atau kulit-kulitnya aja Kayak gitu sih Berarti dari Aruba sendiri Menyediakan solusi Aruba Pas ini custom based ya Benar Karena kita mau se-flexible mungkin Oke Ya memang kalau Maksudnya kalau misalnya nih Gue jadi posisi user-nya Gue pasti akan ngerasa Buset ya Jadinya ribet banget Soalnya Kalau mau connect begini Itu harus Download aplikasi ini Harus Antivirusnya harus segini Firewall segini Kalau gak Gak bisa ini Cuman yang namanya security ya Kan memang Keliatannya ketat Tapi kan sebenarnya Digunakan untuk tujuan bersama nih Supaya perusahaan gak kena ransomware Supaya dia gak kena security breach Gitu kan Sama kayak di airport Keliatannya ketat-ketat kayak gitu Tapi kalau misalnya nih Misalnya Proses custom yang kayak gitu gak ada Terus tiba-tiba ada orang yang bawa bom Kan kita semua juga yang Kena ruginya gitu Kena ambasnya Sebenarnya demi kebaikan bersama Karena itulah Busi security Ya ketat-ketat tinggi Gak apa-apa lah ya Iya Apalagi untuk company yang Di bidang teknologi ya Iya Malu dong ntar Kalo misalnya Ini Kena ransom Padahal keliatannya Oh IT-nya canggih Apa segala macam Gitu kan Kan gak ada Salahnya untuk Kita prevent semuanya Sedia payung sebelum hujan Iya payung sebelum hujan Oke ini Infonya menarik banget nih Kayaknya gue bisa Sampaikan ke temen gue Yang Customernya lagi kena Biar bisa mudik ya Ransomware Supaya dia bisa mudik Kasian juga Karena sampe Kalo kena ransomware Itu parah banget Nah customernya temen gue ini Sebenernya Environment ini udah oke loh Udah secara security Dia udah ada Terus antivirus Setiap PC dan laptop Udah ada Ya pasti lah ya Biasanya Kalo Aruba ClearPass ini Gimana caranya dia Masuk ke environment Yang udah ada security Seperti itu Oke ClearPass itu kan tadi Kita bahas sebagai Network Access Control Tapi sebenernya ClearPass itu punya Satu fungsi lagi Ya killer functionnya Sebagai orkestrator Maksudnya apa tuh Orkestrator Jadi dia bisa Menggabungkan Fungsi-fungsi IT device yang lain Dikontrol bersama-sama Oleh si ClearPass Contohnya Ada firewall Ada helpdesk Ada switch Ada access point Kalo ada user Yang ponek ke jaringan Baik lewat wifi Atau lewat switch Kemudian dia ada Threatnya Ada ancaman gitu ya Mungkin ada Malware atau apa Itu akan ke-detect Sama si ClearPass ClearPass akan kasih tau Ke firewall Terus akan di-block lah User itu Gak bisa masuk ke jaringan Kalo usernya Tau-tau di-block kan Dia bingung juga Kenapa gue gak bisa Masuk ke jaringan ya Nah ClearPass juga akan Informasikan ke Helpdesist system Helpdesist system Akan kasih tau Ke user tersebut Pake SMS Pake WA Atau pake telpon Jadi usernya tau Oh saya Gak comply nih Karena ini 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 Dia akan melakukan Remediation Remediation Kalo diselesai Misalnya dia download Antivirusnya Dia bersihin virusnya Masuk lagi dong ke jaringan Udah aman kan ClearPass juga kasih tau Oh ini udah aman Kasih tau ke firewallnya Dibukalah blocknya Bisa masuk dia ke jaringan Itu salah satu contoh Banyak device-device IT Yang lain yang bisa Di-orchestratorkan Oleh ClearPass itu juga Berarti Jadi dia bisa masuk Iya Secara Untuk securitynya ini Berarti ClearPass ini Mendampingi si firewall Betul Dia tidak Menggantikan firewall Tapi dia bekerjasama Bahkan dia ngatur Supaya device-device yang lain Bisa kerjasama juga Sama firewall Wah ini pembahasannya Seru banget nih Sobat berkawan Mungkin kalo bisa Gue simpulin ya Dari security itu Gak cukup Hanya ada firewall Gak cukup Hanya ada antivirus Tapi kita juga bisa Nambahin edit layer Seperti Aruba ClearPass ini ya Dan semakin banyak security layernya Itu semakin secure Jadi sobat berkawan Kalo misalnya mau tau Lebih lanjut tentang Aruba ClearPass ini Bisa hubungin Di kontek yang ada di bawah ini Oke Sebelumnya thank you banget nih Cikrisan sama kok David Sama-sama Thank you juga udah di ajakin kesini Iya thank you banget Dan thank you juga Buat sobat berkawan Yang sudah nonton Thanks for watching Dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton